Pesdiki Rana yang lahir di Cerebon, 17 Agustus 1963, merupakan seorang pengusaha Indonesia dan juga pendiri Lion Air. Pada tanggal 19 Januari tahun 2015, ia dipilih oleh Presiden Jokowi Dodo untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Di bidang politik, sejak tanggal 12 Januari tahun 2014, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Lion Air Group yang dipimpinnya menjadi sebuah perusahaan yang membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air Wings Air, Batik Air, Malindo Air, dan Thai Lion Air. Indonesia memiliki maskapai swasta baru, yakni Super Air Jet. Operator penerbangan tersebut merupakan maskapai swasta baru kategori layanan pengangkutan penumpang berjadwal harian dari Indonesia. Banyak yang menduga-duga maskapai ini dimiliki oleh pendiri Lion Air. Apalagi, pada akhir 2020 lalu, sempat beredar kabar bahwa Rusdikirana, sedang membentuk maskapai baru dengan nama Super Air Jet. Ada pun dalam rilisnya, Direktur Utama Super Air Jet Ari Azhari mengatakan, Super Air Jet sepenuhnya dimiliki atas penyertaan modal orang lokal atau dalam negeri. Super Air Jet didirikan pada Maret 2021 dan telah memiliki kode penerbangan iu dari Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional dan SJV dari Organisasi Penerbangan Sipil Internasional. Saat ini, Super Air Jet tengah mempersiapkan fase bersiap untuk lepas landas. Super Air Jet didirikan oleh praktisi yang telah memiliki pengalaman dalam mengelola dan menjalankan operasional penerbangan serta didukung sumber daya manusia yang standar kualifikasi sehingga mampu dan menguasai bidang tugas sesuai profesinya. Super Air Jet telah melakukan standarisasi pelatihan bagi manajemen seluruh awak pesawat karyawan agar semakin meningkatkan keamanan dan pelayanan kepada para penumpang. Terima kasih telah menonton!